Pagi teman-teman dimanapun berada, hari ini aku akan sharing ciri-ciri wifi kita di Bobol Orang teman-teman ya. Ini adalah 5 cirinya dan yang kelima biasanya ini pasti terjadi teman-teman. Yang pertama, koneksi internet kita tiba-tiba lambat ya. Salah satu tanda paling jelas adalah hal ini. Kecepatan internet kita tiba-tiba melambat tanpa alasan yang jelas. Dan kedua, perangkat tidak dikenal mulai masuk nih, mulai terhubung. Melihat perangkat asing yang terhubung di daftar perangkat wifi kita. Biasanya kita cek di admin modem kita. Yang ketiga, konsumsi data kita meningkat atau biasanya kita istilahkan FUP atau batas pemakaian kuotanya tiba-tiba melonjak ya dari pemakaian-pemakaian sebelumnya. Yang keempat, router kita atau ONT kita teman-teman tiba-tiba kadang restart atau kriset atau bahkan SSID atau nama jaringan kita itu gonta ganti ya teman-teman atau ada yang menambahkan seperti itu. Itu biasanya cirinya. Dan ciri terakhir teman-teman yang sangat amat jelas biasanya, wifi kita menolak akses atau bocil-bocil mulai mengumpul nih di daerah atau sekitar rumah kita. Biasanya di depan rumah atau di pinggir rumah. Mereka mulai banyak mengumpul. Mereka mengumpul dengan main game dan lain-lain. Biasanya mereka menggunakan wifi tersebut dan disebar ke teman-temannya. Untuk mencegah hal tersebut teman-teman yang kusarankan pertama teman-teman bisa mengganti password wifi-nya secara berkala. Kedua bisa membatasi pengguna wifi kita atau teman-teman bisa menyembunyikan nama sinyal kita. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan wifi ketika sudah disembunyikan atau ingin menambahkan perlakan baru untuk keluarga, teman-teman tinggal input manual. Dan yang terakhir teman-teman bisa update atau ganti password super admin-nya. Jadi tidak menggunakan bawaan. Semoga bantu.